Anda menyaksikan News Update, saya Hiasi Syarif, Pemirsa Direkturat Tindak Bidana Cyberpares Krim, Mabes Polri, terus memburu aktor di balik sindikat Sarasen. Selain itu, polisi masih mendalami motif yang dilakukan para pelaku. Karol Penmas, Dipumas, Mabes Polri, Brigjan Polri, Kuanto, menyatakan pihak kepolisi yang terus mencari otak pelaku dari tim Sarasen ini, karena belum diketahui apakah ini murni hanya bekerja sendiri atau justru mereka didanai oleh seseorang. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu cepat mempercaya tulisan hoax yang ada di dunia maya, baik di WhatsApp dan Facebook serta media sosial lainnya. Ya, Sarasen ini sudah beberapa ditangkap ya. Di situ memang kelihatan mereka ini berkomplot untuk bagaimana memproduksi berita hok, provokasi, dan lain-lain. Sementara pada mereka dikenakan undang-undang ITE, namun kita masih menyelusuri siapa aktor di belakang mereka ini. Apakah mereka silahnya itu dengan perorangan saja karena kebencian, apakah mereka ada yang membiayai?